Halo kembali lagi sama gue Agi Seftian Prasbo di channel kesayangan kita info Taekwondo Indonesia Nah kali ini agak sedikit berbeda karena gue lagi megang target ayo tebak mau ngapain ayo Ini adalah target dari korea merknya KPNP coba kita buka dulu yuk dia ini pakai plastik zipping gitu ya ada tulisannya juga disini ini gue buka nih oke di plastiknya gue kasih tau juga di belakangnya nih ada tulisan KPNP dia pakai aluminium ya mungkin ini kayak sejenis aluminium gitu lah plastik aluminium terus disini ada Facebook QR code nya barcode nya lalu disini ada tulisan KPNP disini ada nomor teleponnya juga disini ada peringatan nah disini tulisan korea gue ngerti lalu langsung aja gue ambil nah kita masuk ke bagian bentuknya nih bentuk bodi target ini sendiri hampir sama seperti target-target seperti biasa Adidas Nike atau yang lainnya cuman ini sepertinya yang gue lihat ini agak kecil ya bentuknya agak kecil small agak lebih kecil dan unik tapi agak berat nih menurut gue sih agak berat dan gue ngerasain juga agak berat terus di tengah-tengahnya di tengah-tengah target tendangannya ini ada logo KPNP nya juga ada tulisan KPNP di Saibayan KPNP juga terus di bagian gagangnya dia lebih unik lagi juga ada kayak pattern ya pattern ya ini ya ya betul cuman kayak jaring-jaring gitu pattern jaring-jaring gitu loh nah ini dari karet untuk ini ya kalau megang kayak gini nih jadi kayak lagi lemah tenaganya habis jadi kalau lu kita tendang jadi nggak lepas dia nah tuh dia juga membel nih hampir sama seperti target-target yang lain membel terus jahitannya kita masuk ke jahitannya nih jahitannya juga agak rapi nih jahitannya nih tuh rapi dia nggak berantakan kuat juga ya sih ini agak premium gua gua yakin sih enak tapi menurut gua eh ini juga nih unik ada segitiga gitu loh ini disini nih segitiga tuh segitiga tuh apa sih nih gua segitiga nih maksudnya gua nggak ngerti apa nih cuman mungkin hiasan aja kali ya peracik peracik bener supaya nggak sobek peracik terus ini dari kulit luarnya ini dari kulit nih kayaknya lebih awet kalau ada target ya bagus juga target bagus itu terkadang kulitnya itu baru gua beli juga udah terbuka ya udah lontok udah lontok jadi gua tapi kayaknya kalau ini enggak lebih awet kayaknya ya gua belum memakai menggunakan dalam jangka panjang terus dia di dalamnya kayak ada busa hampir sama seperti target lain busa tuh tuh busa ya terus mungkin sekedar itu aja deh yang gua lihat dari target ini dari segi bentuknya ya mungkin setelah ini gua bakal ngetes nih bunyinya kayak gimana gitu apakah enak didengar atau kal cempreng kalau ditendang yuk nah kali ini gua bakal nyobain gimana bunyinya si target ini terus yang gua rasain ya gua bakal ceritain setelah gua coba dulu nih coba nih ya sekarang langsung yuk nah 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 oke sedikit-sedikit aja ya oke kayak nggak ini deh apa namanya bunyinya biasanya kalau pakai sepatu sepatu ini kan sepatu running ya sepatu running itu biasanya suaranya agak ngendep tapi ini agak cempreng enak sih tuh 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 dia nggak depp depp gitu loh biasanya kalau pakai sepatu running bunyinya tuh target tuh depp 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 karena nggak pas kecuali kalau dilepas sepatu gua gitu biasanya ya yang gua tau teng nah sekarang gua mau tau nih respon dari bagaimana yang megang target jadi nanti dari sisi gua terus dari sisi yang megang target juga jadi gimana nih ayo langsung aja coba yuk coba deh iuk coba dulu yuk kiri tempat kanan kiri meiee oke kanan oke nah sekarang kita mau bertanya kepada bagian yang sisi pemegang target menurut lu gimana nih rasanya gimana terus di tangan ketika lu kena tendangan itu impactnya gimana ke tangan lu terus posisi tangan lu grapingnya bagus gak nih enak gak nih posisinya lu jelasin deh nih coba kalau buat megangnya sih enak ya karena kan dia lebih kecil dari target-target yang lain cuman karena dia lebih berat jadinya kayak pas ditendang tuh impactnya lumayan berasa gitu cuman enak sih sebenernya enak karena kan dia kecil gue sih nyaman gitu cuman ya mungkin minusnya cuman itu doang buat gue sih rada berat gitu aja mungkin ini kali ya satu lagi gue tambahin ini ini kan kecil jadi kalau untuk pemula gue sih gak recommended bener gak sih? karena sorry kalau untuk pemula pasti kita missing ke target itu banyak banget nendangannya jadi kadang-kadang lu nendang tangan terus nendang batang itu sakit loh menurut gue iya karena kecil ini batangnya eh targetnya karena kecil kasian nanti kalau bisa kalau untuk pemula yang agak besar lebih besar dari ini kalau ini yang udah lumayan ya middle lah skillnya udah lumayan udah sering nendang boleh lah pakai ini kalau untuk pemula kasian sih gue kayak yang megang bukan ke lunya juga yang nendang yang nendang juga ya kalau kena batang ini lumayan loh agak keras juga ya tapi tadi di tendang pakai sepatu juga gak ini ya gak baret gak apa ya kayaknya kulitnya emang bagus deh iya sih gue liat sih ini kulitnya bagus karena gue nendang pakai sepatu biasanya kalau target yang lain dia dari kulit juga cuman kayaknya gak se tebel ini deh kalau mereka hanya tipis-tipis dilapisin kain gitu ini gue gak tau dilapisin kain lagi apa enggak liat aja nanti deh dalam jangka waktu yang panjang nah sekarang sedikit perbandingan ya untuk produk internasional dan produk lokal ini lokal nih ini agak gede kan yang tadi gue bilang adidas juga segini iya mungkin adidas segini juga ya hampir sama terus untuk range harganya mungkin sekitar 300 ribuan ini masih worth it enak ditendang juga enak tapi gue saranin kalau untuk pemula jangan lah jangan pakai yang ini karena terlalu kecil kasian nanti tangan lo ketendang terus lagi terus kaki lo bisa rusak sakit gitu mengkak-mengkak sayang sih terus ada lagi nih yang ketinggalan tadi sorry ya di dalam sini ini kayak ada pelat ya pelat plastik gitu ya pelat plastik jadi dia mencegah untuk biasanya kan target-target kayak gini terus sebelumnya itu ini patah disini nih di bagiannya ini patah nih gampang patah karena kita kan kalau nendang kayak gak ada adat ya kenceng banget ya semua orang nendang pengen paling kenceng-kenceng nah jadi emang adatnya gak ada kalau nendang ya sesuka dia aja gitu kan nah itu jadi disini keunikannya juga ada platnya juga di dalamnya biar gak gak gampang patah lah intinya jadi ngejaga buat range pemakaiannya itu panjang tapi worth it lah untuk 300 ribuan worth it banget tapi saran gue tadi jangan untuk pemula ya kalau pemula beli yang inilah yang lokal lah bantu produk lokal lokal sih gak yang ini juga masih ada lagi target-target lain itu maksud gue nah itu tadi beberapa review dari kita mengenai target ini target KPNP menurut kita kesimpulannya adalah satu overall nyaman enak dari segi kualitas dan harganya juga gak terlalu masih terjangkau lah untuk kita semua dan worth it untuk impor ya worth it terus kalau untuk pemula yang gue bilangin tadi kesimpulannya untuk pemula beli aja produk lokal ini dulu deh pake kalau udah agak tendangan kalian apa namanya on point targetnya udah meningkat skillnya udah meningkat boleh pake yang ini karena ini terlalu kecil kasihan nanti kaki kalian juga dan temen kalian yang megang ditendangin terus kalau bisa pemula pake ini dulu lokal brand ini lokal brand harganya sekitar 100 ribu sampai 150 lah itu paling mahal ya range-nya ya rata-rata sih produk lokal semuanya gitu ya range-nya kalau ini import agak mahal tapi worth it banget buat kita semua lu tambahin dikit aja apa ya apa ya apa aja gak apa-apa lu ngomong apa aja bebas ya itu sih tadi udah disampaikan untuk disarankan buat pemula sih yang lokal dulu atau pokoknya intinya yang lebih besar deh karena kalau misalkan yang target ini sih kayaknya untuk yang udah lama latihan tekondonya terus apalagi ya udah sih gitu aja lebih ini ya kalau kalau lu pakai ini ini kan jarang banget dipakai jadi lu agak tampil beda juga kalau lu pakai ini karena jarang yang punya biasanya yang importnya itu menggunakan adidas Nike juga ada tapi jarang mox moto tapi moto ya moto juga lumayan sih hampir sama kayak Nike juga gue belum dapet sih kalau untuk moto Nike dimana untuk beli targetnya gitu mungkin dari kita sekian aja nih review target KPNP buat kalian yang mau request review alat-alat bela diri boleh komentar di bawah nanti kita akan mereview alat-alat tersebut entah kapan terserah pokoknya boleh deh request komentar tapi komentar di bawah mau request apa misalkan alat target dari brand import atau lokal lagi atau dobog atau apa nih sepatu boleh kok apapun lah headguard body apapun lah kita boleh kok nanti kita review kenyamanannya dari tingkat kenyamanannya bentuknya terus teksturnya kayak gimana apakah enak digunakan atau tidak kita bakal review nah terus kita bakal belak-belakan juga kalau gak enak ya gak enak kalau enak ya enak gitu nyaman ya nyaman enggak ya enggak oke sekian video review target kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian di rumah dan juga lebih mengetahui membantu kalian mengetahui bahwa target ini itu seperti target KPNP ini seperti yang telah kami review jangan lupa jika kalian suka oleh video ini di like subscribe dan komentar dan juga nyalakan loncengnya karena ini sangat membantu upgrade channel kami sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga jaya